selamat menikmati karena di video sebelumnya kita sudah bahkan belajar tentang cara penggunaannya tapi tidak apa-apa kita akan coba saja ya untuk ya mungkin ada yang perlu dengan tutorial cara menginstalasi ini ya baik kita langsung saja kita buka dulu browsernya ya untuk mendownload aplikasinya tetapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini ya silakan tun tun video ini sampai selesa janggan di skip agar tidur jati keslahan paham tentangim formasi dalam video ini sabalam lanjut janggan lubak click subscribe channel banghaji dot com bagi young bellem dan click launch genia agar and it pad pembreto when video terbaru and asuka video ini Silakan klik jempol ke atas satu kali Tetapi kalau tidak suka Boleh klik jempol ke bawah dua kali Tuliskan pertanyaan Saran Kritik anda pada kolom komentar Jika anda rasa berminfat Silakan bagikan kepada teman anda Dan jika tidak berminfat Bagikan saja kepada teman anda Karena boleh jadi video ini Akan berminfat bagi teman anda Terima kasih Ya Kita coba ya Untuk mendownloadnya Buka saja browsernya Kemudian Diketik saja ya Di pencarian itu WPS Office seperti ini ya Ya Pilih saja yang paling atas ini ya Terserah yang dua ini yang mana terserah saja Salah satu ya Kemudian ke pre-download Nanti kebuka Ada pilihan untuk Berbagai macam Sistem operasi ya Nah saya pilih yang Ini ya Karena saya menggunakan Apa namanya Menggunakan Windows ya Yang tidak diaktifasi Jadi apa adanya saja Ya bisa seperti ini Silakan di download Ya Ini untuk installernya ya Tapi ada juga yang Persifull ya Kalau Persifull Itu Dia melalui pencarian tadi ya Yang disini tadi ya Di pencarian bagian yang kedua Nah ini ya Nah ini untuk Daftarnya Nah seperti ini Ini bisa ya Lewat sini juga bisa Ukuran non-filenya 180 MB Kecil ya Ukurannya Nah Silakan di download Ya Nanti setelah download Bisa di install Kemudian Saya sudah punya filenya ya Jadi saya buka Foldernya Seperti ini ya Perhatikan di bawah sini ya Ini ada Hasil download yang terakhir ya WPS Office 11.2.0 Dan seterusnya ini ya Yang ini Nah cara installasinya gimana Langsung aja klik dua kali ya Oke Seperti ini Kalau ada Pesan Tampilan Yes Atau no Gitu ya Anda pilih saja Yes ya Supaya Bisa dilanjutkan Oke Seperti ini Ini tinggal dicentang disini ya Tapi seharusnya Sebelum dicentang disini Dibaca dulu Persetujuan lisensinya ya Harusnya Dan Profesi policy nya Ini harus dibaca dulu ya Nah supaya lebih cepat Saya langsung saja Ya install No Ya seperti ini Dia langsung menginstall Saya tutup yang lainnya Oke Seperti ini ya Jadi 180 MB Ukuran file nya Lumayan kecil Dibandingkan dengan Microsoft Office ya Yang bisa sampai Untuk yang terbaru itu Bisa sampai Beberapa giga ya Kemudian untuk WPS ini Yang kita tahu Dia bersifat Free Ya Untuk penggunaan yang bebas Dengan Sarat dan ketentuan berlaku Artinya Bebas tapi terbatas gitu ya Ada juga yang Versi berbayar Nah itu Versi full ya Tetapi Dalam pengalaman saya Menggunakan WPS Versi gratis ini pun Sudah cukup ya Karena masih bisa disiasati Misalnya Untuk Apa Mengotak-atik file pdf Misalnya itu bisa ya Oke Ini sudah selesai tadi ya Kita tunggu Prosesnya Apa yang akan Selanjutnya Tampil ya Jadi memang Tidak begitu Sulit sebetulnya Untuk Menginstall Aplikasi WPS ini ya Yang penting Filenya sudah Di Download Lebih dahulu ya Oke Ini sudah Mulai jalan ya Mulai jalan Ini klik aja Get started Kemudian Ini Untuk Memilih Tampilan ya Seperti ini Nah ini Silahkan saja Digunakan yang mana Kalau saya Pilihan yang awal Tadi aja ya Jadi all in one mode Gitu ya Langsung aja Launch WPS ya Nah seperti ini Oke Yang ini Boleh di close ya Di close saja Tapi kalau Anda mau Misalnya ini ya Daftar dulu Gitu ya disini ya Anda akan dapat 1 giga Free Untuk penyimpanan di cloud Mereka ya Nah itu lumayan ya Bisa di sign in Nanti disini Atau Premium user Bisa juga Ini untuk testingnya 7 hari ya Nah ini saya tutup saja Oke Inilah tampilan WPS Office nya Yang sudah Terinstall di komputer kita Ya saya kira itu ya Jadi Mudah saja Untuk menginstall WPS ini Dan semoga Ini bermanfaat Tutorial ini Dan kalau Berkenan Silahkan dibagikan Kepada teman-teman Kita yang lain ya Demikian Mohon maaf Atas segala salat Kelab saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati